gen 98,7 FM mempersembahkan buka mic open puasa ini peserta ya peserta ya peserta ya peserta sisa berapa nih perempat tau gak kalian tuh dinilai sama gue dari tawa kalian sekarang ya penampilan tadi gak gue nilai ya sorry ya jadi tolong bantulah abang lu ini udah nilai ngapal lagi di belakangnya double job kenal Bang gua Ate gua itu terkenal julid katanya Bang tapi mau disklaim lebih julid tuh cewek gua uh cewek gua mulutnya pedas Bang ya sangin pedasnya gua makan pecelele aja nyocoknya di mulut dia pedas-pedas gua tuh udah tiga tahun di Lampung tuh jadi punya radio makanya gua ngerti itu yang gini kayak gini tuh punya radio itu ya senangnya itu adalah profesi yang enggak pernah dipandang sebelah mata seringnya didengar sebelah kupingnya hehehe jadi punya radio itu senengnya adalah gua tuh diajarin profesionalitas gitu Bang walaupun gua lagi galau gitu pas siaran gua harus ceria gitu smiling voice gitu ya kan enggak pernah di request-an tuh ngambak-ngambak nggak pernah Bang misalkan kan gua buka itu game FM 98,7 FM ya balik lagi bareng Ate di acara request-an yang pengen request ya request-an aja kali nggak usah manja lu tahu nomornya kan jing-ngambak bisa gitu kan karena request gitu ya gua mau baca ini request-nya ada Rani yang request Gunto Aji terlalu lama sendiri Ah sorry Rani maksud kamu apa ya kamu enggak suka aku sendiri ini juga Rina yang request ngasih yang kita sorry Rina kita itu dulu sekarang cuma gua hehehe Nggak bisa tuh nyara dia tuh udah punya ada juga ngajarin gue tuh ngebuka rezeki gue yang lain gitu gue gara-gara penyiar gue dipercaya jadi MC konser seneng banget tuh walaupun kerjanya berat berarti MC konser adalah sering celutukin sama penonton gue sering gue ceritakan kebaikan ngoceh ketemu ya MC kerjanya ngoceh ya kan kalau udah diam dong mau orang lagi neduh ya kan gitu neduh ya hahaha tuh ada lagi nggak ah udahlah langsung band aja MC nya udah gitu nih gue kasih tau ya MC konser juga pengennya langsung band gue juga enggak pengen kebanyakan kerja gitu pengen gue masuk pagi present semuanya gue pulang enak gitu ini dia gigi itu Raisa ungu gue cabut tuh enak tuh Raisa masuk giginya ungu ya kan hahaha pengen gitu kenapa MC konser tuh lama karena kan kalau mau konser tuh ada kru nyiapin alat gitu kayak drum tuh diset dulu kan drum set bukan dari paralon dilapisin karet ya kan kita tuntung ya kan tuh gitar juga kan diset ya tempatnya lebih ke orang lagi ngepen dia gini-gini ngapain bersintai kucing itu itu ada efek namanya gitu dan sekarang umur gue 30 tahun ya udah kepala tiga kemarin gua main pusat sekali nyundul hat-trick ya kepala tiga deh gue belum married gitu karena gue tuh lagi nyari istri yang solehah minimal kembang inilah tomba ini solehah tuh cara duduknya kayak duduk diantara dua sujud ya hehehe kamu kesini ini naik apa motor Wipatik kalau malam-malam nikungin sepertiga malam hehehe pelihara kucing enggak enggak ya jangan ya karena kasihan kucingnya ntar nggak boleh kawin boleh tak arup hehehe gitu-gitu emang gitu-gitu emang bucar nyari cewek solehah gitu minimal di bio Instagramnya ada tulisan kies anisa 24 tuh solehah itu kau ya Oh nggak tahu ya Kristen ya masuk dulu ya hehehe surat-surat kies anisa 24 ya suka repost hadis-hadis tambah stiker true katanya kan Koi minimal dia pakai jilbab yang kalau gue bonceng motor jilbabnya nutupin pelat tuh solehah tuh solehah tapi tertutup dia lah pokoknya tertutup lah kemana-mana bawa pintu sendiri dah tertutup dah gue tuh gue nggak mau lagi nyari cewek yang seksi-seksi itu Sorry gue nggak mau lagi tuh yang ngumber-ngumber aurat tuh nggak mau tuh apalagi pakai hotpan nggak sadar diri itu banyak tuh yang kayak gitu gue pernah Bang lihat ada cewek pakai hotpan tapi banyak parisesnya gini semua ya Allah dia pasti waktu SMA kalau nyontek di paha rapi tuh aku banyak garis tepi aku kalau nggak ngumber aurat dia yang ketat-ketat Oh ya pakai lejing itu ya sampai tembem banget itu apalagi lejingnya motifnya koran Bang Waduh giliran dibaca marah marah ya enggak enak tuh gue pernah tuh waktu itu ngejob tuh ya di Holy Wing gue nggak ada cewek pakai kata-kata perutnya kelihatan bukannya nafsu malah ngeri pusarnya belum dipotong DJ bidangnya males bidangnya males udah lah nanti biar viral katanya gitu boleh gue nyari itu yang solehah gitu sedangkan gue tuh sekarang pacaran tuh udah mulai serius tapi gue pacar gue bedanya lima tahun gue 30-25 itu permasalahan itu juga masih yang remeh-remeh Bang ya kalau gua nggak bales cek itu dia ngambek usia gue kalau ngambek tuh ya bales cek satu huruf doang Oh katanya pada gue nggak nanya golongan darah dia apa loh Oh gue ab kata gue gitu gue ngajak dia married susah banget Bang enggak mau alesan mulu ke tahun ini gua ajak tuh kau siapa tahun ini nikah sama aku alesannya Aduh nggak bisa soalnya aku belum siap hamil giliran artis Korea ganteng Aduh Alhamdulillah aku angetai katanya nggak mau hamil masa alhamdulillah anget kayak uduk pagi-pagi gitu wanggup cewek tuh susah ya tebak ya pokoknya intinya gue tuh sekarang tuh lagi berusaha banget untuk bagusin ibadah gue juga gitu biar nanti gue bisa dapat cewek solehah gitu contohnya tuh kayak gue sekarang lagi rajin-rajinnya ibadah di masjid itu sholat berjamaah Nah tapi masalahnya kalau sholat berjamaah di majid banyak gangguannya nah kayak gua lu sering enggak sih ada orang soalnya sampai orang takbirnya itu maaf nih nggak ngeganggu lah menurut gue ya gue pernah Bang ini ini gue nih ada di sini nih ada yang takbirnya begini Allah Akbar kan gue di sampingnya begini jadinya ya Hai untungnya yang disini enggak gini Bang bisa begini gue kan dari belakang enak banget nusuknya itu ya masuknya santai gitu yang paling ngebel itu adalah gue sholat di samping orang yang naruh barang di sejadah Hai pernah kayak narut HP ya kan jam tangan kunci motor helm stang jok dirakit lagi jadi motor Mbak dia enggak masuk gitu bikin kita yang sholat di masjid enggak khusyuk gue pernah Bang gue lagi sholat nih di samping gue naruh HP kayak begini nih set ya kita lihat dari rumah khusyuk pengen sholat gitu ya udah sholat biasa Allah Akbar di tengah sholat ciba-ciba ada WhatsApp masuk ting sebagai orang Indonesia yang baiknya gue kepo ya kan ayam mbeb lo biru kamu dimana tanda seru wih marah ya gue sebagai orang mayat sholat-sholat aja ya kan gua ruku makin kelihatan Bang kok enggak dibalas buh marahan banget gitu ya udah tetap sholat-sholat gitu sholat pas duduk kalau nggak balas kita putus gue liat abangnya enggak masuk gua gini loh masuk gua apa apa gunanya lu naruh barang di sejadah lu enggak takut ada maling pas lagi sholat ya kan malikan mikir wih orang yang ngelawan lagi sholat kecuali kalau yang sholat tuh gua yang imannya masih bisa kegoyah gitu gua lagi sholat HP gua diambil bisa gua gua cegah Bang ya gitu kegep lo ya lebih gua lagi sholat orang gua lagi liat-liat mimar mau gua beli gitu nah gimana kalau yang sholat yang kata gua tadi yang jidatnya udah hitam-hitam Bang imannya kuat ya kan tuh sujudnya kuat itu gitu kan betul pastikan kalau barang diambil jangan ngelawan karena dia mikir wih akan diganti Tuhannya gitu bayangin Bang lagi sholat Allah Akbar HPnya diambil ya Allah hamba yakin Allah akan menggantinya kunci motor diambil ya Allah Allah gantikan ya Allah enggak lama dia denger motornya hidup kayaknya enggak diganti sini gen 98,7 FM generasi suara musik Indonesia Gen 93,7 FM dedicisya Gen ekואל Gen 97,8 FM Gen 97,8 FM